Ini adalah first look dari sepatu gunung petualang yang memang beda dengan merek lokal lainnya dan disini ada salah satu sendal petualang yang gua favoritkan dari sekian banyak artikel sendal-sendal dari petualang akan gua bahas semua disini plus di akhir video akan gua sebutin juga kelebihan dan kekurangannya oke oh, hai! Selamat datang lagi di channel gua Bang, EQTV gua akan merekomendasiin satu kerdus produk dari mereknya petualang salah satu sendal favorit gua diantara artikel-artikel yang petualang rilis dan disini ada first look dari sepatu gunungnya dari merek petualang kurang lebih kayak gini untuk first looknya nanti sedikit gua spill tapi nggak gua review sekarang karena memang belum dirilis oleh petualangnya tapi gua spill sedikit aja di video ini jadi untuk warnanya itu salah satu warna yang akan dirilisnya itu ada warna biru kayak gini dan langsung terlihat jelas dibandingkan sepatu gunung merek lokal lainnya dari midsole-nya ini bener-bener tebel banget dan dari outsole-nya kayak gini ini udah gua pake beberapa kali jadi udah kotor untuk outsole-nya bener-bener beda banget warnanya lebih cerah dan yang seperti lu tau untuk petualang ini dari sendalnya pun ngasih look yang beda sepatunya pun harus beda kayak gini untuk sekarang gua simpen dulu untuk sepatunya karena yang akan gua bahas sekarang itu sendalnya untuk sepatunya nanti akan gua bahas ketika memang udah dirilis oleh petualangnya sekarang gua akan bahas di sendal yang gua punya disini ini satu kerdus sendal dari merek petualang gua bongkar aja disini duh kejatuh-jatuh tuh banyak ya disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sendal akan gua bongkar nih untuk sendal-sendalnya biar lu ngeliat penampilan sendalnya kayak gimana jadi ini sendalnya udah gua bongkar dari dalam kerdus tadi jadi yang lu liat disini bener banget warnanya begitu banyak dibandingkan sendal-sendal gunung yang pernah lu liat mungkin di brand outdoor dan memang kalau lu liat dari ukurannya di depan kok lebih kecil bang karena memang untuk sendal ini ini kan sendal dari petualang serinya sawarna untuk yang sawarna ini ada sendal dewasanya dan ada sendal untuk anaknya untuk anak itu pilihan size-nya atau ukurannya itu dari 33 sampai dengan 37 nah diteruskan untuk yang dewasanya dari size 38 sampai dengan size 43 jadi kalau emang lu ngerasa suka untuk sendal ini dan lu pengen couple nih dengan anak lu mungkin disini bisa karena untuk ketersediaan size-nya ada di petualang sawarna ini dan memang gak semua sendal dari petualang punya size kitsnya tahun kemarin gua pernah nge-review sendal petualang yang kits juga cuman yang basic kalau sekarang yang sawarna ini dan untuk warnanya yang kits itu hanya ada 3 warna yang lu liat sekarang ada orange ada biru ada warna hitam disini untuk yang dewasanya lebih banyak nih ada biru terus ada warna abu-abu terus ada warna hitam terus ada warna purple terus yang gua pake ke Indovest tahun lalu ini warna orange nih dan ini menjadi salah satu favorit juga untuk yang warna orange ini jadi dari segi warna keliatan banget petualang itu gak nanggung gitu ngasih pilihan warna yang banyak dan bukan warna-warna kalem aja kayak hitam abu-abu tapi ada warna yang lebih terang lagi kayaknya petualang ini pengen nyediain sendal-sendal di semua kegiatan outdoor terakhir yang gua liat model sendal kayak gini itu di mereknya Eiger dan baru-baru ini Arey baru merilis sendal yang model kayak gini kalau petualang kan udah dari tahun lalu sebetulnya karena memang akhirnya ini salah satu pilihan yang menarik yang disediakan oleh petualang untuk kita sebagai pengguna itu mempunyai pilihan yang lebih banyak untuk sendal-sendal gunung yang nantinya akan kita pilih bedanya apa bang? sendal ini dengan sendal basic petualang dan dengan sendal-sendal outdoor yang udah ada di pasaran bedanya ini nyaris tanpa lem sama sekali jadi bisa dibilang kalau dibandingkan dengan sendal-sendal gunung lainnya yang biasanya terjadi lepas di leman sendalnya ini nggak bakal kejadian karena ini nggak pakai lem sama sekali apalagi ketika sendal gunung itu sering terkena air laut itu biasanya berpengaruh kepada ketahanan lemnya juga makanya sendal ini dijuluki oleh petualang itu water sport jadi tentunya ini sangat cocok ketika nantinya lu mau pakai ke laut untuk sendal ini karena dari model sendalnya ini tanpa lem sama sekali dan kayaknya petualang ini ngeliat lagi tren wisata ke sungai wisata ke air terjun ke curug kayak gitu akhirnya muncul untuk sendal ini dan ketika kemarin gue ke curug pun memang kerasa worth it sendal ini dibandingkan sendal gunung yang gue punya karena dari outsole yang dipakai disini tidak licin dibandingkan sendal gunung yang gue punya karena beda nih bahan outsole yang dipakai di sendal gunung yang gue punya di rumah salah satunya merek petualang dibandingkan dengan bahan outsole yang dipakai disini dan gue ngerasa sendal ini dibandingkan sendal basic atau sendal gunung yang sering gue liat di beberapa brand lokal lainnya ini lebih stylish gue sering banget pakai sendal ini ke curug apalagi mungkin gue pakai di area camp juga tapi sering juga gue pakai di perkotaan untuk gue pakai mundik untuk gue pakai nongkrong sendal ini masih masuk banget apalagi ya yang lu liat di video Indoface gue gue kan warnanya tuh warna oranye kayak gini nih ketika gue sandingkan dengan waist bag gue yang warna oranye juga jadi lebih enak untuk dipakai di perkotaan untuk model sendal yang ada disini di bagian atasnya ini ada strap di bagian depan di bagian pinggir di bagian tengah dan di bagian belakang sini di bagian strapnya ini pakai bahan webbing polyester ketika gue pegang disini sih terasa tebel dan terasa lebih mahal kemungkinannya nih untuk si bahan webbing polyesternya karena gue tuh sering melihat sendal-sendal gunung yang pakai strap kayak gini juga tapi kalau dilihat secara detail sih ada beberapa perbedaan kualitasnya kalau disini sih kualitasnya terbilangnya bagus untuk strap yang ada disini karena di bagian webbingnya ini pakai bahan polyester ya jadi sebetulnya bahan polyester itu tidak mudah menyerap air jadi ketika nanti webbing polyesternya ini terkena basah ya kemungkinannya akan lebih mudah untuk kering dibandingkan yang bukan pakai bahan polyester kayak gini di bagian strap yang ada disendal ini di bagian strapnya ini ada strap bagian luar dan ada strap bagian dalam ini bagian penting nih gue simpen dulu yang satu jadi di bagian strap sendal sawarna ini entah itu di bagian depan tengah ataupun di bagian belakang kalau lo lihat di bagian dalamnya ini ada lining lembut nih nah disini nih kalau dibuka kayak gini ini ada lapisan yang lembut dibandingkan bahan webbing polyester disini lapisan lembut ini ada di depan tengah dan di bagian belakang ini berguna untuk apa? jadi ketika nantinya lo pakai sedal ini berjam-jam yang bergesekan dengan kulit kaki lu itu bukan bahan kasar dari webbing polyesternya tapi bahan lembut di bagian dalamnya jadi untuk mengurangi potensi lecet di kulit kaki lu ini diamankan dengan adanya bahan yang lebih lembut di bagian dalam strapnya dan gak semua sendal gunung khususnya punya lining lembut di bagian strap dalamnya jadi wajar banget ketika mungkin lo pernah ngerasain lecet di bagian kulit kaki lu ya lo lihat lagi sendalnya ada lapisan lembut kayak gini atau enggak kalau sendal ini udah ada di ujung-ujung strapnya khususnya di bagian depan tengah dan belakang ini ada kayak semacam bahan rubber untuk memudahkan lo membuka strapnya atau memasang strapnya dan ini pakai velcro yang bagus sih ada beberapa sendal gunung yang harganya murah banget tuh di internet yang pakai strap seadanya aja kalau ini strapnya bagus bahan rubber yang ada di sini tuh ada di depan di tengah dan di bagian belakang sini nah di bagian pinggir sini ini ada logo petualang bukan disablon tapi ini kayak semacam bahan-bahan karet gitu gue lupa istilahnya apa yang pasti bahannya timbul di sini dan di bagian lining tengah sini ini ada beberapa informasi yang ngebantu sebetulnya ada nama serinya Sawarna terus ada ukuran US-nya 8 ukuran UK-nya 7 ukuran Eropanya 41 dan ada sentimeternya juga untuk 41 ini 27,3 nah biasanya tuh jarang yang nyantumin untuk sentimeternya tapi orang-orang justru selain mereka ngeliat angka untuk ukuran tapi ngeliat sentimeter di insolnya juga dan di sini ada keterangannya nah di bagian belakang sini nih yang unik sebetulnya yang memang jarang gue temukan di beberapa sendal gunung atau sendal outdoor kayak gini di bagian sini dinamakan oleh petualangnya itu detakeable back strap karena ini beda nih dengan sendal-sendal gunung atau sendal outdoor yang sering gue temukan di brand-brand lokal lainnya jadi di sini tuh lebih mudah untuk kita melepas dan memasang di bagian tali strap belakangnya di samping, di bagian dalamnya juga udah ada lining lembut yang tadi gue bahas jadi pembukaannya tuh tinggal dibuka kayak gini aja nih kiri dan kanan tuh tinggal dilepas kayak gini aja karena ketika gue camping dan bulak-balik pake atau melepas sendalnya enaknya dicopot kayak gini aja tapi akhirnya setelah gue hampir setahun pake yang warna orange ini ininya pernah hilang dan akhirnya ketemu lagi jadi hati-hati di satu sisi ini mudah dilepas tapi di sisi lain ini berpotensi untuk mudah hilang karena memang terlepas dari sendalnya dan di bagian belakangnya di sini ada warna kuning sendirian ini logo dari petualang dan warna kuning ini salah satu warna khas dari logo petualang nah ada satu bagian yang memang berbeda dengan sendal gunung pada umumnya yaitu sistem connecting dari bagian upper ke bagian insole nya biasanya untuk menyatukan upper tali-tali strap ini ke bagian insole nya itu di lem karena tadi gue bilang di awal itu tanpa lem sendal ini jadi sistem connecting antara upper ke bagian insole nya itu pake pad rubber kayak gini jadi tanpa leman di bagian connecting upper ke bagian outsole nya dan akhirnya dari beberapa penjelasan tadi sendal ini menjadi terasa lebih ringan ya dibandingkan sendal-sendal gunung yang gue punya di rumah ini bener-bener ringan banget salah satunya pemakaian outsole yang ada di sini bukan pake bahan rubber ya kalo bahan rubber mungkin bisa lebih berat nah sekarang gue akan tunjukin berat yang ada di sendal ini untuk ukuran yang 41 biasanya semakin gede ukurannya ya semakin berat dan sebeliknya semakin kecil ukurannya ya semakin berkurang lagi untuk beratnya ini untuk ukuran 41 beratnya itu cuman 390 gram untuk satu pasang sendal sawarna ini nah di bagian insole nya ini kalo lu liat secara detail di bagian insole nya ini ada beberapa permukaan yang bergerigi di bagian tengahnya sini bergerigi terus di bagian utamanya juga gak rata gak polos yang gue rasain sih ketika di bagian insole nya ini terkena air dan bergesekan dengan telapa kaki gua yang gak terlalu licin dibandingkan permukaan insole yang memang polos kalo ini kan gak polos ada beberapa yang bergerigi karena sendal ini kan cocok dipake untuk berkegiatan di area basah jadi di bagian insole nya ini gak dikasih polos jadi bergerigi biar gak licin ketika nantinya bergesekan dengan kaki lu ini pake bahan outsole injection pylon jadi kalo dibandingkan bahan rubber ketika dipake di kondisi berair atau basah ini sebetulnya lebih anti slip dan bahan disini ketika terkena air pun lebih mudah untuk dilap lebih mudah untuk kering karena bahan pylon yang ada disini tidak mengendapkan air di bagian dalamnya ada beberapa sendal ketika terkena basah itu serasa nambah beratnya tapi kalo ini enggak karena ya water sport tadi bahan pylon injection nya ini tidak mudah untuk menyerap air begitu pun bahan webbing polyester yang ada di bagian strap nya pun mudah untuk kering karena bahan polyester bahan polyester itu tidak bisa menyerap air dan yang lebih kerasa lagi ketika gua loncat-loncat dari batu satu ke batu yang lainnya sih apalagi kondisi basah ya lebih anti slip ini dibandingkan sendal-sendal gunung yang pakai bahan rubber di bagian outsole nya jadi itu dia untuk pembahasan sendal petualang yang sawarna ini untuk yang kits nya sama semua untuk spesifikasinya cuman beda ukurannya aja sekarang gua akan ngebahas kelebihan dan kekurangan yang ada di sendal sawarna dari petualang ini gua ngebahas kelebihannya dulu kelebihannya yang pertama adalah sendal ini mudah kering ketika nantinya lu pakai di area basah entah itu bagian strap nya ataupun di bagian outsole nya karena memang strap nya ini pakai bahan polyester yang mana susah untuk menyerap air jadi ketika terkena air itu lebih mudah untuk kering dan di bagian outsole nya pun tidak menyerap air jadi tinggal di lap aja ya langsung kering untuk outsole yang ada di sendal ini kelebihannya berikutnya karena gua udah beberapa kali pakai sendal ini yang gua rasain di bagian outsole nya itu lebih anti slip dibandingkan gua pernah pakai sendal gunung yang berbahan rubber karena ini pakai outsole injection pylon jadi ketika gua loncat-loncat di batu yang memang basah sekalipun itu lebih anti slip tapi kalau untuk di lumut mah tetap licin karena kalau lumut itu memang susah vibram pun suruh di lumut tetap licin jadi untuk di bebatuan basah sih sejauh ini masih aman ketika beberapa kali gua pakai sendal ini ke curup atau air terjun kelebihannya yang berikutnya style nya dapat nih ketika gua pakai sendal ini kurang lebih selama setahun dipakai di kegiatan outdoor keren fungsinya ada apalagi di kondisi basah tapi dipakai kegiatan sehari-hari gua pakai nongkrong gua pakai mudik ini masih dapat style nya karena kalau dibandingkan dengan sendal gunung lainnya masih keren dipakai dari warna outsole nya pun warna terang kayak gini bukan kayak sendal-sendal gunung yang hampir rata-rata hitam dikasih pilihan warna yang banyak juga bukan warna hitam dan abu doang warna-warna aman yang biasanya diambil oleh brand-brand lokal lainnya tapi ada warna-warna yang lebih banyak lebih terang akhirnya gua pribadi sih menggunakan sendal ini di kegiatan outdoor dan untuk di perkotaan pun masih masuk untuk style nya di sendal sawarna ini kelebihan berikutnya dengan harga yang gua keluarkan kurang lebihnya di Rp189.000 atau di Rp190.000 gua suka detail-detail yang gua dapet disini strap nya bagus velcro nya bagus lining dalemnya lembut jadi untuk gua mengeluarkan harga Rp100.000 gua puas ngedapetin kualitas sendal ini kelebihan berikutnya dibandingkan brand-brand lokal lainnya yang punya sendal-sendal gunung atau sendal-sendal outdoor ini lebih banyak untuk warna-warna yang lebih cerahnya bertahun-tahun kita disuguhkan dengan sendal gunung itu warna outsole nya itu hitam semua warna strap nya juga gak banyak variasi paling ada motif atau warna-warna aman aja nah di petualang itu nabrak semua petualang nabrak kebiasaan itu ada warna biru yang jarang dipilih oleh brand-brand lokal lainnya ada warna orange juga sama ada warna purple disini jadi dari segi pilihan warna petualang lebih berani sih menurut gua dibandingkan brand lokal lainnya yang punya sendal outdoor juga dan kemarin sih gua sempet ngeliat ada warna-warna untuk ceweknya tuh untuk sawarna ini nanti kita tunggu aja mungkin ada warna peach ada warna baby blue mungkin sage mungkin ya kita gak tau yang pasti nanti bakal ada tuh warna-warna untuk ceweknya kelebihan yang berikutnya yang lagi-lagi agak jarang disediakan di brand lokal lainnya sendal petualang sawarna ini menyediakan hampir di semua ukuran yang dibutuhkan dari ukuran 33 untuk anak sampai dengan 43 untuk dewasa disini disediakan semua jadi ketika lu nantinya muka pelan sama anak lu ini bisa karena untuk anak ukurannya dari 33 sampai dengan 37 untuk dewasa dari 38 sampai dengan 43 jadi ketersediaan size-nya bener-bener banyak kelebihan yang berikutnya yang sangat-sangat gua rasakan sendal ini bener-bener ringan kalau dibandingkan dengan sendal outdoor yang gua punya di rumah karena yang tadi gua ceritain dari bahan outsole-nya dari strap-nya ini bedalah bukan pakai bahan-bahan yang berat kelebihan yang berikutnya salah satu yang diunggulkan di sendal ini sendal ini tanpa lem sama sekali jadi untuk lu yang udah muak mungkin dengan sendal gunung yang lu pakai sering lepas di lemannya ini nyaris tanpa lem di connecting bagian upper ke bagian outsole-nya jadi untuk jangka panjang kemungkinan di bagian lem itu lepas atau rusak ya ini gak bakal kejadian karena gak ada lem sama sekali di sendal ini kelebihan yang berikutnya yang lagi-lagi jarang gua temukan di brand lokal lainnya ya detectable back strap tadi nih di bagian sini pembukaan strap di bagian belakangnya lebih mudah lebih nyaman juga untuk pemakaian ketika nantinya di area cam kalau pakai sendal gunung yang ada strap belakangnya itu kan agak ribet untuk pasang dan lepasnya kalau ini detectable back strap-nya bisa dilepas dengan mudah jadi hilang nih bagian strap belakangnya tapi hati-hati hilang beneran jadi ketika nantinya lu melepas di bagian strap belakangnya harus disimpan dengan baik aja sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di sendal ini karena gua udah pakai sendal ini yang warna orange kayak gini kurang lebih setahun nanti jangan kaget ketika bagian pad rubbernya ini lepas karena selama kurang lebih setahun ini sih dua kali gua pakai sendal ini dan lepas di bagian depannya lepasnya itu ya gara-gara kondisi lumpur gua tarik sekaligus lepas terus yang kedua itu ketika gua main ke air terjun gua berenang ke gencet batu gitu gua sekaligus lepas juga di bagian depannya tapi mudah untuk dipasang lagi walaupun harus ditusuk pakai kunci mungkin yang pasti karena memang tidak ada lem tapi tetap ada potensi copot di bagian pad rubbernya nih khususnya di bagian depan sini jangan lu menyimpulkan bahwa itu rinj karena memang tetap ada potensi copot di bagian belakangnya seperti halnya sendal jepit lah bisa terlepas walaupun ketika nantinya lu tarik pun agak susah tapi bisa dipasang lagi nantinya kekurangan yang berikutnya karena di bagian outsole-nya ini bukan pakai bahan rubber jadi lebih mudah untuk habis nih di bagian bawahnya kalau kita bandingkan dengan bahan rubber pengikisan di bagian bawahnya ini lebih cepat jadi kalau lu bandingkan sendal gunung pakai bahan rubber dengan sendal ini ketika sama-sama dipakai berkali-kali dengan waktu yang lama ya kemungkinan outsole yang ada di sini lebih cepat untuk tipis lebih cepat untuk aus di bagian bawahnya karena ya bukan pakai bahan rubber ini pakai bahan outsole injection pilot kekurangan yang terakhir yang selama ini gua rasain juga yang tadi gua bilang ya di bagian ini nih di bagian detectable backstrapnya ketika dilepas gua pernah hilang jadi hati-hati aja ketika dilepas tuh disimpen di tempat yang memang bakal lu inget karena gua kan agak banyak nih punya sendal kayak gini ada beberapa ada salah satu sendal yang udah gak ada di bagian belakangnya karena memang gua lupa untuk simpennya yang tadi gua bilang di kelebihan ini mudah dilepas tapi mudah untuk hilang juga jadi lu harus hati-hati ketika nantinya strap belakangnya dilepas oke itu aja sih menurut gua sih ini salah satu sendal outdoor khususnya untuk di kegiatan basah entah itu ke pantai curung laut sekalipun air laut sekalipun aman ini jadi ini cocok dipakai di kegiatan tersebut kalau emang lu ngerasa butuh sendal ini lu sih kata aja udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini nanti untuk sepatu yang ini gua review secara lengkap ini untuk first look aja ke lu semua spesial buat penonton gua ngeliat sepatu terbaru dari petualang yang belum dirilis nanti tinggal ditunggu aja tanggal rilisnya kapan kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like semuanya di share kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjang bro